Untuk melengkapi berkas penyidikan, Iwan Sugianto korban begal Grabkar yang juga sebagai Satpol PP Kota Blitar dimintai keterangan petugas kepolisian Risot Blitar. Dalam keterangan tersebut, korban mengaku disekap dan mengalami luka di bagian tangan karena sabetan sajam pelaku. Sebelum akhirnya pelaku berhasil membawa kabur mobil milik korban. Inilah tiga unit mobil barang bukti yang berhasil diamankan Polres Blitar dari tangan sindikat begal yang beroperasi di wilayah Blitar Raya. Aksi terakhir dan terbongkarnya, kasus ini menimpa Iwan Sugianto, seorang pegawai Satpol PP di Kota Blitar yang menyambi sebagai driver Grabkar. Untuk melengkapi berkas penyidikan, Iwan Sugianto dimintai keterangan pihak polisian. Pada saat itulah, pria berpotongan cepak ini menjelaskan ke sejumlah awak media tentang kronologis kejadiannya. Waktu itu, ia mendapatkan order pesanan penumpang melalui aplikasinya. Tak berpikir panjang, ia pun langsung menuju terminal Patria untuk menemui pemesan. Dalam transaksi tersebut, terdapat dua orang laki-laki yang minta diantar ke Suto Jaya. Setiba di timur SPBU Jaring, ke Bang Arum, dua penumpangnya tersebut memintanya berhenti dengan alasan menunggu temannya. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti dan keluarlah tiga orang laki-laki. Saat itulah, mereka yang merupakan sindikat begal ini, langsung menedongkan korban dengan sebilah pisau hingga mengenai tangan korban. Dengan kondisi luka dan disekat di sebuah bohon, akhirnya pelaku membawa kabur mobil miliknya. Selama perjalanan kita baik-baik saja. Nggak ada perjalanan, nggak ada rasa apa-apa. Maka ada beberapa penumpang saya bawa ke sesuai dengan tujuan, tujuan yang diaplikasi itu di terminal Patria menuju Suto Jayan. Sebelum sampai Suto Jayan, katanya mau janjian sebentar, mau ketemu temannya. Nah, saya sudah nggak ada perasaan apa-apa. Akhirnya saya temuin temannya sebentar. Dari sana, temannya datang, langsung spontan. Mungkin saya digedak, yang samping saya itu masih kode ayo gitu. Yang belakang sudah spontan. Pisau di leher saya, saya juga refleks. Mungkin yang kena tangan. Aksi perbuatan para pelaku ini terancam hukuman 10 tahun penjara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan.